Kementerian Tenaga Kerja memproyeksikan sekitar 23 juta pekerjaan hilang hingga tahun 2030 karena terdampak digitalisasi. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia mengatakan, Tenaga Kerja Indonesia memerlukan program Skilling, Reskilling, dan Upskilling. Program tersebut nantinya akan menyasar para lulusan baru atau Fresh Graduate. Program Triple Skilling nantinya akan menyasar pada tiga elemen tenaga kerja, yaitu Skilling untuk pencari kerja, Reskilling bagi pekerja yang berpotensi pindah, dan Upskilling kepada pekerja yang terdampak di masa pandemi. Tepatnya perubahan dunia ketika kerjaan akibat proses otomatisasi industri dan penggunaan teknologi digital dan online, Kemenangkar juga telah menyiapkan strategi untuk bisa tetap berperan dalam proses link and match pasar kerja melalui pelatihan vokasi yang diantaranya adalah melalui kebijakan triple scaling bagi pekerja.